Pemerintah Kabupaten Lora pada sering pagi 3 Januari 2022 melaksanakan apel pagi perdana untuk memulai pelaksanaan kinerja di awal tahun 2022. Apel dilaksanakan di halaman kantor sekretariat daerah Kabupaten Lora dengan pembina apel langsung oleh Bupati Haji Arief Rohman SIP-MSI. Apel juga dihadiri Wakil Bupati Tri Juli Setiawati STMM, Sekda Komang Gede Irawadi SEMSI, para asisten sekda, kepala OPD, camat, dan jajaran ASN karyawan karyawati lingkup sekretariat daerah. Dalam kesempatan itu, Bupati Arief menyampaikan beberapa hal untuk menyemangati seluruh ASN agar bisa bekerja lebih baik lagi di tahun 2022. Bupati juga menyampaikan pelaksanaan pembangunan di tahun 2022 ini akan difokuskan dalam bidang infrastruktur dan SDM. Oleh sebab itu, pihaknya meminta agar OPD yang mengampu kegiatan infrastruktur, fisik, bisa lebih sigap. Bersama Bu Wakil menyampaikan terima kasih penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh sejaran, Pak Sekda dan Kepala OPD, dan seluruh staf atas dedikasinya, atas kinerjanya selama tahun 2021 ini. Banyak capaian yang sudah kita hasilkan, tentunya ini semua dekat kerjasama, dekat sinergi antar semua unsur. Dan kita berharap nantinya di 2022 ini kita akan lebih maju lagi, lebih banyak lagi. Inovasi-inovasi yang akan kita laksanakan, pencapaian-pencapaian yang kita laksanakan, untuk melaksanakan manat RKJFJ, untuk mencapai misi-misi yang kita inginkan, tentunya kami tidak bisa, saya bisa berkuat, tidak bisa sendiri. Jadi, kita semangatnya adalah keserangan dan berat untuk bangunan RKJF ini. Karena itu, kami mengajak semuanya, kita lihatkan di awal-awal ini, lihat dari hati masing-masing bahwa apa yang kita lakukan ini adalah bagaimana memang kita memberikan pelayanan yang berkait untuk masyarakat. Nah, niatan ini, semoga apa yang kita lakukan ini akan dicatat menjadi amal ibadah untuk kita semuanya, bermanfaat untuk kita semuanya, dan bermanfaat untuk anak cucu kita. Kalau kita melakukan hal-hal yang baik, kita lihatkan semuanya, saya kira nantinya akan bermanfaat untuk kita semuanya. Apel pagi di tahun 2022 ini dimaksudkan untuk memberikan semangat para ASN di Blora, agar di tahun ini lebih baik lagi dari tahun sebelumnya.